Pemuda adalah kekuatan terbesar bonus demografi bagi bangsa Indonesia. Pemuda adalah pemberani dalam mengambil resiko dan merebut peluang-peluang. Pemuda mestinya menjadi garda terdepan dalam menemukan ide-ide yang inovatif. Pemuda mestinya tidak dibatasi usia, karena usia bukanlah batasan, bukan pula harapan. Kita semua harus tetap muda, yang muda terus bekali diri dengan yang terkini dan yang terdepan. Dan generasi sebelumnya harus terus meremajakan diri, mengadopsi berbagai cara dalam berpikir maupun bekerja. Dalam dunia yang penuh disruksi ini, sudah saatnya anak muda yang memimpin dalam memenangkan kompetisi. Anak muda yang menguasai teknologi, bukan anak muda yang dikuasai oleh teknologi. Namun masih banyak anak muda yang tidak memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan yang tinggi, menambah wawasan tentang terhadap perkembangan IPTEC terbaru. Namun demikian, harus ada anak muda yang lainnya yang memberi tahu kepada yang tidak tahu. Lima alasan kenapa Indonesia butuh anak muda. Yang pertama, karena sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Berbagai peristiwa signifikan yang terjadi di tanah air ini merupakan bentukan anak muda. Salah satu contohnya adalah sumpah pemuda. Tidak pernah lekang dalam ingatan bagaimana sumpah pemuda, membentuk momentum persatuan kesadaran nasionalisme dari segala penjuru Indonesia yang akhirnya mematik kesadaran meraih kemerdekaan. Yang kedua, peristiwa rengas dengklok, di mana para pemuda mendesak Bung Karno agar segera memperklamirkan kemerdekaan. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena hanya anak muda yang masih ingin belajar. Indonesia sendiri tergolong masih muda. 77 tahun berdiri. Sebagai negara, Indonesia mestinya belajar dari bangsa-bangsa lainnya dan belajar dari sejarahnya sendiri. Karenanya negeri ini butuh dikelola dan diperjuangkan oleh anak muda.